Informasi lain sodara Tim Hukum Nasional Pasangan Anies Muhaymin mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Ketua Tim Hukum Amin menyebut permohonan gugatan hasil Pilpres KMK dilengkapi dengan bukti dan juga sejumlah saksi. Permintaan utama Tim Amin adalah Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabumin Raka. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungkutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memastikan akan mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU terkait dengan hasil pemilu presiden 2024. Ganjar menyebut akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat atau Sabtu. Menurut Ganjar, gugatan ini merupakan momentum yang bisa digunakan majelis hakim MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat, kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka penting terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan bakal besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim Konstitusi nantinya. Hingga kini saudara Mahkamah Konstitusi menyebut baru ada satu pelaporan soal hasil pilpres. Sementara itu untuk hasil pemilihan legislatif belum ada laporan gugatan yang masuk ke MK. Pengajuan gugatan hasil pemilu 2024 maksimal dilakukan sampai 3 hari setelah pengumuman hasil pemilu dari KPU. Selengkapnya soal pengajuan gugatan hasil pilpres dan juga pilak 2024, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Triksy Valencia di gedung MK Jakarta. Selamat malam Triksy. Jadi sampai malam ini ataupun sejauh ini seperti apa perkembangan dari pengajuan gugatan hasil pemilu di MK. Selamat malam, Yasir dan juga saudara. Kalau tadi kami mengkong informasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Soeharto Yo menyampaikan belum ada lagi penambahan terkait dengan pelaporan, terkait dengan pendaftaran maksud kami baik sengketa maupun juga gugatan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum baik pilpres maupun juga pilek yang dibacakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu Malam di gedung KPU. Nah tadi kalau misalnya disampaikan juga memang sampai saat ini yang baru mendaftar ini adalah dari pasangan calon nomor urut satu Adis Baswedan dan juga Bu Haimin Iskandar yang sebenarnya sudah menyampaikan ataupun juga melakukan pendaftarannya pada dini hari melalui online. Memang sebenarnya ini dibuka selama 24 jam hingga hari Sabtu 23 Maret 2024, Yasir dan juga saudara. Maka dari itu seperti misalnya pasangan nomor urut satu Adis Bu Haimin yang sudah mendaftarkannya pada dini hari lalu kemudian pada pagi hari ini juga datang ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan berkas dan juga menyampaikan beberapa pernyataan ataupun juga sikap setelah melakukan pendaftaran terkait dengan sengketa maupun juga gugatan terhadap hasil rekapitulasi pemilihan UP Presiden 2024. Nah untuk lebih jelasnya Yasir dan juga saudara terkait dengan perkembangan dari pendaftaran sengketa perselisahan hasil pemilihan umum kita dengarkan kutipan wawancara Ketua Mahkamah Konstitusi Soeharto Yoh berikut ini. Bahkan tadi malam ya 0058 kan sudah untuk Pilpres sudah ada yang mendaftar kalau Pilek belum kan di hari pertama masih mengumpulkan bukti ataukah mereka menggunakan momentum untuk supaya mempunyai waktu yang cukup disamping mengumpulkan bukti nanti tinggang waktu perbaikannya juga menjadi panjang karena kalau orang mendaftarkan di hari ketiga di 1x24 jam ketiga itu akan bisa mempunyai masa perbaikan sampai 3x24 jam. Berbeda kalau sekarang mendaftarkan baru hari pertama, baru 1x24 jam pertama kan otomatis masa perbaikannya akan terpotong 2x24 jam yang terakhir nanti. Batasnya sampai Sabtu 23 Maret 2024 akan tapi disampaikan juga sebenarnya bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan maupun juga sengketa bisa datang untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu. Seperti misalnya tadi kami sempat mengkonfirmasi apakah memang sudah ada pihak-pihak yang datang untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya memang disampaikan sudah ada beberapa baik dari yang Pilek maupun juga dari Pilpres yakni dari pasangan calon nomor urut 3 sudah ada yang datang lalu kemudian melakukan konsultasi terkait dengan mekanisme ataupun juga hal-hal terkait yang ini bisa membantu dalam gugatannya ke depan. Jadi memang masih dibuka Yasir dan juga saudara dan pihak dari Mahkamah Konstitusi sifatnya adalah menunggu pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan ke MK. Yasir. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Riksi Valensi atas informasinya dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.